Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi yang jadi pertanyaan apakah normal apabila asap yang keluar dari knalpot mobil itu berwarna pekat atau putih, yang biasa disebut sebagai mobil ngebuli ini? Tentunya, mobil dibuat agar memenuhi syarat pembakaan sesempurna mungkin Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan emisi berupa gas karbin dan uwar air tanpa warna Sehingga jika asap yang keluar dari knalpot mobil anda itu berwarna pekat atau putih menandakan adanya permasalah di dalam mesin Permasalah apa yang terjadi jika mobil ngebul? Ada beberapa hal yang menyebabkan mobil berasap Salah satunya karena kerusakan injektor atau ada kebocoran oli Selengkapnya kita bahas satu persatu penyebab mobil keluar asap 1. Kebocoran oli dari sil katup Valve memiliki fungsi untuk membuka dan menutup saluran intake exhaust menuju ruang bakar Ujung katup atau batang katup terletak di bagian dalam silinder Sementara daun katup ada di ruang intake exhaust Itu artinya, dari dalam silinder yang penuh dengan oli harus disekat dengan sil karet Agar oli ini tidak memasuki saluran intake exhaust Tapi itu normalnya, bagaimana jika sil katup rusak otomatis Oli dari dalam kepala silinder akan mengalir masuk ke saluran intake dan akan terhisap ke ruang bakar Kemudian ikut terbakar Terbakarnya oli saat langkah usaha akan menimbulkan asap berwarna putih seperti motor 2 tak Sil katup bisa rusak karena banyak hal Salah satunya umur Selain itu karena gerakan katup yang naik turun akan selalu menggesek sil Jika kondisi sil getas maka akan mudah retak yang berujung pada kebocoran 2. Kebocoran oli dari silinder Untuk penyebab kedua, oli juga bisa masuk ke ruang bakar dari bagian bawah piston Kita tahu bagian bawah piston adalah baholi yang terisi dengan oli mesin dan bergejolak karena putaran poros engkol Pada mobil berumur di atas 5 tahun khususnya, biasanya liner atau blok silinder sudah mulai tergerus Tergerusnya blok silinder akan memperbesar diameter silinder, akibatnya ring piston menjadi lebih mengembang dan berimbas pada membesarnya dappering piston Oli dari bawah masuk dari celah ini dan ikut terbakar ketika langkah usaha 3. Kebocoran oli dari gasket kepala silinder Kebocoran oli mesin juga bisa berasal dari gasket antara kepala silinder dan blok silinder Apa itu gasket? Gasket adalah perpak atau lapisan perapat yang merapatkan blok mesin dan kepala silinder yang sama-sama berbahan logam Dengan adanya perpak ini, harusnya tekanan kompresi, air peningin, dan oli mesin tidak bercampur Tapi jika ada bagian perpak yang rusak apalagi bagian yang rusak itu melewati jalur oil fit di dalam blok mesin Maka oli bisa meluber mengikuti jalur kerusakan gasket Jika sampai ke ruang bakar ya oli akan terbakar 4. Kerusakan injektor mesin 3. Penyebab di atas akan menimbulkan asap putih dari mobil Namun untuk penyebab keempat bisa menimbulkan asap hitam pekat dari kenal pot mobil Asap ini berasal dari campuran bahan bakar yang terlalu kaya Memang kasus ini jarang terjadi pada mesin bensin Tapi untuk mesin diesel konvensional ataupun comondrail ini kerap terjadi Bahan bakar yang terlalu banyak atau campuran kaya akan menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna Akibatnya adalah emisi berupa gas nox dan pada diesel akan ada DPM Diesel particulate matter yang berwarna pekat Kejadian ini bisa terjadi karena ujung injektor jebol rusak sehingga bahan bakar tidak terkontrol saat keluar Hal lain yang menyebabkan campuran tidak ideal juga dari karburator Ini terjadi pada mobil-mobil yang belum mengusung FV Di mana campuran bensin di dalam karbu tidak seimbang 5. Kerusakan PCV System Positive Crank Chase Ventilation adalah sebuah saluran yang menghubungkan ruang engkol Crank Chase dengan intake manifold Fungsi saluran ini adalah untuk memberikan ventilasi bagi ruang engkol agar tekanannya stabil ini Karena ketika piston bergerak naik turun akan ada daya dorong di arah bawah piston yang meningkatkan tekanan udara di dalam krank chase Untuk menstabilkan tekanan ini maka diberilah saluran ke saluran air induction agar nanti nyawa poli yang terbentuk di dalam krank chase dapat terbakar Sebelumnya, ada komponen PCV separator yang terletak di tengah saluran PCV fungsinya untuk mencegah holi cair ikut keluar ke PCV Namun, banyak kejadian rusaknya separator ini akibatnya oli bisa masuk ke dalam air induction system yang terhubung langsung dengan ruang bakar Akibatnya asap berwarna putih hingga pekat akan muncul 6. Kerusakan Exhaust Reatment Exhaust Reatment terdiri dari catah liti caconverter dan EGR pada mesin diesel Fungsinya jelas untuk meringankan emisi yang dihasilkan Melalui catah liti caconverter gas NOX yang terbentuk dari pembakaran akan diserap sehingga keluar ke muffler dalam kondisi bersih Sementara EGR akan memutar kembali gas buang yang mengandung sebagian svole ke intake manifold Terbayang jika kedua komponen ini rusak atau justru dilepas Maka akan menimbulkan emisi yang lebih buruk Jangan salah, demi mengejar power machine ada banyak yang sengaja melepas catah liti caconverter dan EGR Tapi percuma apabila mesin powerful tapi tidak ramah lingkungan 7. Kebocoran Oli pada Turbo Charger By PeliCampards.com Sekarang komponen turbo tidak hanya bisa Anda temui pada mesin diesel Mesin bensin yang mengusung kompresi tinggi juga menerapkan Turbo Charger sebagai salah satu wire induction system karena memang dongkrakan tenaganya cukup baik Turbo bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memutar kompresor yang menekan udara ke dalam intake manifold Karena banyak komponen bergesekan, maka Turbo juga perlu sistem pelumas Biasanya pelumas diambil dari oli mesin, dan kebocoran oli dari Turbo sering pula terjadi Ini karena suhu kerja Turbo yang tinggi serta turbinya bisa berputar dalam kecepatan tinggi akan meningkatkan resiko kebocoran oli Oli yang bocor masuk ke saluran next house akan terbuang, dan mengendap pada muffler Sementara apabila oli masuk ke dalam itu akan masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar Lantas bagaimana cara mengatasi asap putih dari kenal pot mobil? Ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan Pertama analisa dulu letak masalahnya Eks volume oli mesin, apabila kurang dari normal maka ada resiko kebocoran oli yang cukup deras Lihat indikator pada dasar boar, apakah lampu check engine menyala jika menyala mungkin ada masalah terkait sistem injeksi Hidupkan mesin dan perhatikan kinerja mesin Apabila ada suara berisik dari komponen yang bergesekan seperti turbo maka itu masalahnya Jika mesin bergetar dan cenderung RPM naik dengan sendirinya, maka itu menunjukkan adanya gejala kerusakan sistem injeksi bahan bakar Untuk memastikan, Anda perlu alat scanning untuk mengetahui arti dari lampu check engine yang menyala Jika tidak ada lampu indikator yang menyala pada dasar boar, lanjut mengeek bagian PVC valve Cabut selangnya yang ujung selangnya ada di saluran udara setelah filter Biasanya, jika ada tetesan oli maka masalahnya terletak pada PVC separator Jika kering, lanjut mengeek tekanan kompresi mesin Pengecekan ini akan mengetahui apakah liner silinder rouse atau tidak Untuk melakukan pengecekan ini, Anda perlu alat compression tester yang hasilnya bisa Anda bandingkan dengan tekanan kompresi ideal Jika didapat hasil yang lebih rendah maka masalah ngebul ini berasal dari oli yang masuk melalui celah ring piston Solusinya, Anda perlu melakukan board mesin atau mengganti ring piston mesin Tapi jika tekanan kompresinya normal berarti ada masalah pada silkat tupa atau gasket kepala silinder Untuk memastikan Anda perlu melepas intik manifold dan melihat lubang intik apakah penuh dengan kera oli atau tidak Langkah-langlah di atas, ada yang bisa Anda lakukan langsung dan ada juga yang perlu keahlian khusus Jadi apabila Anda mendeteksi asap putih dari knalpot mobil Anda, cukup ek volume oli mesin Jika kurang langsung hubungi bengkel kepercayaan Anda Begitu pula jika ada asap pekat, ek bunyi dan getaran mesin dan lihat apakah ada indikator di dasah board yang menyala Jika ada, langsung hubungi bengkel Cara perbaikan yang mungkin diambil oleh bengkel adalah dengan melakukan penggantian Karena beberapa komponen seperti ring piston, gasket atau PVC separator tidak bisa diperbaiki Demikian artikel lengkap dan detail mengenai penyebab mobil ngebul putih atau hitam Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua Terima kasih Terima kasih